pokoknya di majjid ini tempat favorit biasanya tembok ke rotiang seolah ngerung ke khutbah kayak gini Jumatannya pun macamnya loh begitu kalau tipe khutbah ya masyirul muslimin wazumratal mu'minin rahimakumullah ngomong antukir omong ini begitu Jumatan rambung ya hilang antukir apa menih ada sedekah Jumat ada badokan makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat ini golongan pertama justru akhiri melebu nerokok moga-moga awa itu termasuk golongan amin sehingga dia sudah berpotensi masuk neraka sampai disebutkan hatamaya kunu sehingga oraono baikiku bainau yang dalam antarane ahadukum wabainalan yang dalam antarane nar illa diroon angin sak diro ini jarak nerokok kali raine namung setengah meter panasnya gini nerokok masih di masih mambu kulit mengerikannya seksan neraka masih ketengah matanya tapi nombor nyewon fayas biku walehil kitab fayas biku mongkondisi inga lehi ingatase ahadukum apa ahal kitabu catatan fayak malu mongkong ngamal sopoh ahadukum bi amali ahlil janah kelawan amali ahli suwargo fayat huluha mongkong lebu sopoh ahadukum ing suwargo masya Allah madenina pombatun sengsiji sorgo wisketok akhirnya nyemplung nerokok sengsiji ini nerokok wisketok malah akhirnya melebu sorgo milawah edwani kira kena rumong sopaling hebat iki aku mesti melebu sorgo wong lio melebu nerokok oh rakeno pak contohnya sinten khusairin bin abdil azhar nikim lebu islam mergotresna kali kanjeng nabi nabi kularesna kali njedengan yola wiki seneng korang aku mbak yola melebu islam lah kanjik nabi dawah ngoten kula siap kula melebu islam akhirnya bocah nikim lebu islam rampung sahadat matur kanjik nabi apakah saya harus sholat dijawab karo nabi enggak kenapa rungwayay rungwayay lho numpah kanjeng nabi niku seneng kali tiang niku kok mbendino dengok 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 neng majid mbak itu nyambut gamel orang seneng bu umar niku pernah mengusir seorang sahabat yang dia berdiam diri di majid enggak mau keluar dari majid takoni kuinduwe anak gadah kuinduwe bojo gadah kok kuindu majid terus kulajeng ibadah dijawab karo umar muliyo openono anak bujomu ojo mungning majid tak milo nabi dawu walian amsyia ma'akhin fiha jatihi la'ahabbu ilaihi nopo min an'a ta'kifah fiha dal masjid sahrun kata nabi demi Allah saya lebih suka membersamai seseorang yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya daripada seseorang itu hanya etikaf di dalam majid walaupun sebulan penuh jadi orang nyambut gawe ini penting orang lanang kok keluntang keluntung ngopang ngopi udat udut turat turu ingah ingih ngah ngoh pah poh apa mana lola lolo ita kitik ita itu apalah ngowah ngowah kayak jangkem mow ngowah 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 gak ada kemuliaan bagi laki-laki yang tidak mau bekerja nabi kerja nabi daud orang gilm dahar kecuali dari hasil kerjanya sendiri mowah mowah selain sebagai daimu balik mowah bisnis mowah sandri kowah takon bah lanjutkan ngaji belas tripon aku malah seneng bisnisku so gede jadi lawang ngara 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 gusmirtake so suge mergong ngaji lah kue nyangoni aku piro murah dinyang kulang ngay nyambut gawe kulang kerja kali abah rubi kongsi bisnis so nopo muliane wong lanang niku kerja saniki malah kuali sing wedok kon kerja sing lanang neng ngoma kue wong lanang pekok tak kandani ono asing model ngoten niku wong ya tek kok ya melung huyu biasanya patch ini putih sing patch ini irang insyaallah luwe parah kita ngomong ini bulan surah ini bulan bulan muharam tidak terang 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 rumus bulan muharam paling gampang ibarat omah omah di tonggo luruh tonggo sebelah tengah kalau tonggo sebelah kipo tonggo sebelah tengah ini ini musa roro juju musa roro juju sebelah kipo tonggo ini yana telu rasha rasha dhudhu rasha rasha dhudhu musa roro juju rasha rasha dhudhu yang sebelah musa roro juju mune muharam sane sofar rone robi ul awal rono merluru robi usani jujune jumadil awal jumadi sani yang sebelah kipo rasha rasha dhudhu rane sinten rajab sane sinten syaban rane sinten ramadhan sane sinten sawal dhudhu dhul kodah dhul hijah gampang musa roro juju rasha rasha dhudhu kak ngiling ngiling ngopet kak ngomet kak ngopet wanget musa roro juju rasha rasha dhudhu nopo wanglanang kudu nyambut gawe ini rahasia ini ini hadis yang sangat kabar gembira bagi ibu-ibu tapi kurang menyenangkan bagi laki-laki terutama laki-laki kere saya meyakini tidak ada cewek matre yang ada cowok kere dawe dhudhu kajin nabi ini bulan surai man wasya ala iyalihi fi asyuro wasallahu rizkihi fi sanati kulih oh jajal endi wanglanang longgar nafkah ini anak bojone bulan surau bulan muharam maka Allah akan melonggarkan rizkinya selama setahun penuh milau wanglanang mungkin kondur bojone digulai biasanya sebulan menai sejuta surau ini menai sak miliar dijamin mencret milau mungkin kondur bojone takoni bu mumpung iki bulan muharam kuen jaluk hadiah apa takoni mau mas aku tumbas mas bojone jaluk mas langsung jawaban diam adalah emas maka bojone meminta emas kamu diam meneng sesu awan bojone diajak melaku melaku mal sunres ayo dek tak seneng melebu mal tapi ketika masuk mal tulung tangannya bojone digandeng bukan kok romantis supaya tidak belusuan kemana mana ini kira ngeri hadis ternyata Allah takdirkan masuk surga contohnya khusairin bin abdil azar kan cik nabi kalau seneng kalian jeningan ayo sahadat enggak terus beripun nabi saya mau berangkat ke medan perang kamu mau ikut perang apa enggak akhirnya melu perang di tengah peperangan dar dar khusairin mati sahabat ini sampe diskusi lah cik nabi islam durung sholat kok mati gara-gara melu perang kira-kira mlebu nerokok apa surga jibril mengabarkan kepada nabi muhammad khusairin bin abdil azar walahul janah bagi khusairin adalah surga milah milah nyong se lah ada bocah anjaran mlebu medjid ini kok jomoknya kadang-kadang orang nambih mlebu medjid malah jama ahli kok dengaren mas matane matane akhirnya bocah pegah mangkat medjid mergodilok dengaren yang seneng dengaren itu orang wedok yang jilipap hijau biasanya kok malah dengaren dengaren yang medjid nah supaya pengajian mu menarik boten ditinggalki jamaah kalau boleh pasal sing lio moga moga ngajimu teng medjid al-itihad niku iso istiqamah ilayamil kiamah pokoknya niyati rutinan niku kudu innal ladina kalu rabbun allah sum masta kamu tatan zalu alihimul malaikat tu allah takhafu wala tahzanu wab syiru bil jannat illa tikung tum tu adun syarat amad ditompon niku mitrut allah namun kali mitrut al-quran namun kali innal ladina kalu rabbun allah segala sesuatu yang diniatkan hanya untuk allah niku kucara bahasa nilian apa ikhlas wanten kitab syajaratul ma'arif definisi ikhlas niku apa al-ikhlas suhuwa Allah takmalat taat illa lillah tidaklah kamu melaksanakan sebuah ketaatan kecuali hanya untuk Allah di dalamnya nonton apa siji khaufan karena rasa takut aku nganti aku ramangkat ngaji aku nganti sholat khaufan tidaknya khaufan tapi apa au rojaan karena di dalamnya ada harapan aku ngarep meridah nganti khaufan atau rasa cinta kepada Allah au hayaan atau rasa malu jadi ikhlas itu di dalamnya harus ada apa wadi ngarep cinta dan malu kenapa kok masih ada pejabat yang korupsi karena dia tidak punya khauf tidak punya takut dengan Allah kenapa dia korupsi karena dia tidak punya hayak tidak punya rasa malu korupsi orang di izin kok tidak di izin orang bakal ngelak di per korose ngelek pak polisi pak polisi di rosa izin orang bakal sewenang-wenang nilang pengendara lalu lintas apa mana kok golek-golek izin aku polisi ngangguk seragam maso kok dada golek-golek salah pengendara bermotor aku izin menang pahal polisi rumah aku pengendara murung gak ngangguk mergong duir rosa malu pak orang ini itu orang duir rosa izin contoh awak duir rosa izin kalau gusti Allah mat pakaian seksi lambianku ada katok hawai katok hawai katok santur dengkul santur wahai duir banget hai hai aku tau delok soalnya lebih randelok kalau Surabaya dengan seraton 6 sarapan ada bocah tekal lungguh ngarep pak katok esak mene ya Allah pas ngarep ku umpam aku langsung astagfirullah ya malah orang kok mubadir aku ngerani sok suci astagfirullah pas plek langsung aku Alhamdulillah soale dawe kanjik nabiniku tengsaidina Ali ya Ali wahai Ali jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu yang pertama milikmu yang kedua bukan milikmu begitu ngantin pisan plek langsung set ngonu aku milah ada yang seksi pak di lo yang pisan mawan yang sang suwe ini ini langsung seksi melembar pandangan langsung set aku seksi ikhlas itu di dalamnya ada apa pak rasa takut di dalamnya ada apa roja harapan di dalamnya ada apa rasa cinta di dalamnya ada apa atau rasa malu itu namanya ikhlas miturut kitab syajaratul ma'arif al ikhlasu allatu malata'ata illa lillah khaufan au rojaan au mahabbatan au hayaan dan dilanjutkan bandino melu ngaji rutinan ku dudun duwe roso isin contoh mas dum-dum senek duwe roso isin laura kebahagiaan ojo ngerayok senek kan canek ku jenengnya randuwe roso isin aku isin melu pengajian kok nyelonjor ke tungkain dengan rapi kiai aku isin lakui ya Allah maka supaya inna ladina kalu rabbunallah kalau pengen diniati kerana Allah ku dudun duwe roso pedi wadilak ketinggalan ngaji harapan saya dengan pengajian rutinan punya harapan sesu melebus surga punya rasa cinta aku kudus seneng karo majelis soal kanjeng nabi seneng tekoning majelis aku kudun duwe roso isin aku isin lakabakti karo bojoku aku isin lakaisu lak tangi luhih keri tinduang bojoku tak takon karo wong wedo bapak ibu tolong dijawab wong wedo masak ini ku kewajibannya wong wedo apa bukan bukan nyuci baju itu kewajibannya istri apa bukan bagus nyetriko ini ku kewajibannya istri apa bukan ngepel itu kewajibannya istri apa bukan leres perempuan itu wajibnya cuman dua pak satu taat kepada Allah dua taat kepada suami jadilah wong wedo taat karo suami suaminya perintah ngepel ya pak mau ngepel eh sini ngepel eh sini ngepel rungok na kupengmu kai jadi kalau kamu taat kepada suami suamimu perintah kamu nyuci ya kamu nyuci rasa ngeyel malah bukan 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 mudara tapi benar nyuci ngepel itu bukan kewajiban istri tapi kewajiban karena taat kepada suami lho kuwe karepmu bojo kan golek duit tak tapi ramok seneng ke wong wedo seki lah kurang ngajar pak wong lanang kan golek duit seoke-oke tapi raken nanya ke duit lah undang-undangnya jadilah duit aku lah melebungin wong wedo wes rabakal iso balik terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.